dan solat jamaah lima waktu tanpa putus 40 hari membaca surat ikhlas sebanyak 10.000 kali apakah dia sudah pasti masuk surga meskipun dia suka bertawabat bahwa usaha seperti mencuri maksiat berjudi sebagainya karena yang saya tahu di kitab Iyyauluddin karya Iwa'al-Ghazali mengatakan seperti itu layud khilal jannata ahadakum amaluhu kalian masuk surga bukan karena amaluhu kau masuk surga hanya karena dengan 70.000 zikir hanya dengan 40 kali solat sedangkan 63 tahun amalmu itu pun di akhirat cuma 1 jam setengah 63 tahun kau hidup tak makan, tak minum, solat aja di akhirat cuma 1 jam setengah masuk surga 1 jam setengah nonton India aja 3 jam maka kau masuk surga karena rahmat Allah ini motivasi dari Imam Al-Ghazali supaya banyak-banyak beramal fahami ini ini namanya at-targhim at-targhim seperti itu motivasi supaya jangan keluar masjid habis salat subuh Terima kasih.